Informasi pertama pebersa, pastikan ketersediaan stok sembako dan perkembangan harga di pasar menghadapi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi melakukan inspeksi mendadak ke pasar Angso Duo. Pemerintah menjamin bahwa selama Natoro ini tidak ada kenaikan yang signifikan. Guna mengatis pasti terjadinya lonjakan berbagai kebutuhan bahan pokok selama Natal dan Tahun Baru. Tim Satgas Provinsi Jambi melakukan sidak ke pasar tradisional Angso Duo pada Senin pagi 20 Desember 2021. Sidak dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris bersama para unsur Forkopimda dan Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi. Dalam pembantauannya, Gubernur Jambi Al-Haris menyebutkan bahwa sidak ini dilakukan dalam merenggah memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan bahan pokok dan mewaspadai terjadinya lonjakan harga yang signifikan pada Nataru ini. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin Nataru ini tidak ada kelangkaan bahan pokok yang luar biasa, sehingga berat bagi warga untuk belanja. Selain itu, Haris juga menghimbau bagi pedagang agar tidak ada yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga tinggi terkait bahan pokok ketika momen Natal dan Tahun Baru ini berlangsung. Untuk sidak di Pasal Ansu Duo ini, kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kita khawatir nanti harga-harga naik, sementara warga kita itu butuh barang-barang yang belanja harian. Nah, kita berharap agar tidak ada kenaikan yang signifikan, lalu pedagang juga tidak ada memainkan momen ketika ada agenda Natal dan Tahun Baru ini. Kita berharap mereka juga memberikan harga yang layak untuk para warga kita, agar teman-teman kita yang Natal atau teman-teman baru ini bisa juga belanja, apalagi yang kondisi hidup yang miskin di pertama.